Halo, kali ini kita akan berbicara masalah teknik komputer dasar atau basic computer Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah bagian utama Ada tiga bagian utama pada komputer Yang pertama adalah input Yang berikutnya kita proses Nah, input dan proses kita tampilkan melalui perangkat output Nah, apa saja perangkatnya? Nah, di sini yang pertama tadi adalah input Itu suatu alat untuk memasukkan program atau data di CPU Central Processing Unit Nah, contohnya adalah keyboard Mouse, joystick Nah, ini adalah salah satu contoh dari input Nah, bagaimana dengan proses? Nah, proses adalah alat untuk mengontrol semua proses yang berjalan pada sistem komputer Nah, apa saja itu? Nah, ini ada boxnya dan pengkabelannya Kemudian ada power supply untuk mencatu daya CPU yang ada di box ini Nah, yang berikutnya ada motherboard atau mainboard Nah, ini adalah mainboard atau motherboard yang ada di laptop ataupun di PC Jadi, biasanya kalau laptop kasusnya sudah 3 tahun atau 4 tahun pemakaian itu Blowernya nyala terus kemudian overheat Nah, ini bisa dilepas Oke Kemudian, biasanya debunya itu terperangkap di sini Di antara blower dan kisi-kisinya ini Headsinknya ini Nah, di sini biasanya dilepas Kemudian disapu debu-debunya Pasti di sini banyak sekali debu yang menempel Sehingga aliran anginnya itu tidak bisa keluar Ini kan nyedot keluar Dari sini ya Di sini nyedot melalui wipa tembaga ini Kemudian dikeluarkan Nah, itulah prinsip kerja jadi pendingin yang ada di mainboard Yang berikutnya adalah prosesor Nah, ini saya masih menampilkan i5 Sekarang terbaru ada i9 Tapi setidaknya bentuknya sama Kotak semacam ini Ada beberapa pin yang di sini Di pinggir-pinggir ini ada ratusan pin Yang berikutnya adalah headsink fan Tadi yang sudah saya jelaskan Ini kalau dilepas ya Semacam ini Kemudian yang di sebelah sini Ini bisa kita lepas juga Nanti ini kan biasanya cuma diisolasi Kemudian isolasinya dikeletek Nah, dilepas Bisa dibersihkan debunya Nah, yang berikutnya adalah RAM Nah, di sini saya mencontohkan adalah DDRSD RAM Double Data Rate Synchronous DRAM Nah, ini yang versi lama ya Agak pepat Gitu ya Kalau sekarang kan ininya Apa namanya IC-nya sudah ada banyak Bisa DDR1, 234 Nah, kan gitu Nah, ini sudah Kecepatannya sudah dua kali lipat Lebih cepat Daripada generasi sebelumnya yang panjang itu Kalau yang komputer dulu Zaman saya SD itu panjang sekali Nah, yang berikutnya Ini adalah kartu grafis Atau VGA Video Graphic Array Array itu apa? Array itu adalah Satu pak atau satu bongkok Gitu ya Satu paket data Itu namanya Array Itu ya Satu pokok Nah, ini adalah yang sebelah kiri Salah satu sound card Dari sebuah komputer ini Karena Apa namanya USB-nya saja berdiri semacam ini Sorry Ini USB Kemudian ini Apa untuk input Audio Kemudian output audionya Ini masih berdiri Jadi ini biasanya Komputer Kalau tebal-tebal kayak gini Nah, tapi kalau di laptop Sudah Sudah Tertanam di motherboard Jadi tidak bisa dilepas semacam ini Sudah tertanam di sini Biasanya semacam itu Yang berikutnya adalah Wireless LAN card Nah, ini kalau menjadi Bongkar laptop Biasanya Wireless-nya dilepas dulu Nah, ini ada tulisannya di sini Sebelah kiri ini WLAN Itu artinya Wireless LAN card Nah, ini Kabelnya Nyopot-nya tinggal diungkit Ke atas saja Pakai kuku saja bisa Tapi nanti Memasangnya Jangan sampai terbalik Ya, ini Nah, itu Kalau terbalik gimana Ya, tidak bisa nyala Setidaknya bikin bingung Kenapa ini Wifi-nya kok tidak bisa Connect Dan seterusnya Itu Yang berikutnya adalah Sound card Ya Tadi ada VGA card Sekarang sound card Nah, ini untuk input dan output audio Ada volume di sini Ada jack microphone untuk input Kemudian outputnya Ada headphone jack Tapi sekarang Yang zaman sekarang itu kan Sudah jadi satu Ya Dan tidak ada lagi ini Pengontrol volume Mekanik semacam ini Ya, semua sudah By software Yang berikutnya ini Kalau laptop zaman dulu Yang tebal-tebal Nah, itu Sound cardnya bisa dilepas Semacam ini Nah, kemudian Biasanya kalau sound cardnya itu rusak Itu kan sudah tertanam di motherboard Kalau Laptop-laptop sekarang Akhirnya Dibelikan sound card eksternal Yang USB Semacam ini Tapi ini Saya pernah Mencoba Suaranya jelek Ya, jadi Kemersek noise-nya Banyak Itu Yang berikutnya adalah Tempat penyimpanan datanya Ya, diproseskan Tadi ada Inputan Kemudian Diproses Terus disimpun di mana Nah, ini Ada penyimpanan data Yang sebelah kirinya adalah Hard disk Atau HDD Yang sebelah kanan Nanti adalah SSD Nah, ini Bentuknya Kalau masih Packaging-nya tertutup Ya Kalau yang terbuka Nah, semacam ini Ini adalah SSD Apa itu SSD? Solid State Drive Kalau HDD Hard disk Ya, karena ini Kepingan Disk Drive Itu ya Nah, ada beberapa Kelebihannya Kalau yang SSD ini Lebih cepat Mengaksesnya Read-Write-nya Lebih cepat Kemudian Tidak ada faktor Vibrasi atau noise Jadi, kalau Laptop zaman dulu Misal kebentur Itu bermasalah Di motor DC Yang di sebelah sini Yang hard disk-nya Nggak bisa muter Ya, sudah Otomatis Kita bongkar dulu Kemudian Di Benerge Ya, di Kita benai Motornya Itu Kemudian More efficient energy Low power Jadi Kalau yang pakai SSD itu Biasanya laptopnya Baterainya lebih Tahan lama Gitu Kemudian Kalau yang HDD ini Emang lebih murah Ya, tapi Zaman sekarang Kayaknya Jarang ya Yang masih pakai Hard disk Kecuali yang Keluaran-keluaran Agak lama Gitu Kemudian Large version Jadi Apa ya Biasanya Besar Ya Ini kan Keliatannya tipis Tapi kalau Dipegang Beneran ini Mungkin sekitar Tiga kali lipat Tebelnya Jadi Nah, memang Tidak begitu Menarik Yang Hard disk ini Yang berikutnya Adalah DVD room drive Ini zaman dulu Banget Kalau kita mau install Mungkin sekarang Sudah kita tinggal Download saja Ya Beli printer Tidak Dikasih CD installernya Tapi sudah download Sendiri Nah, ini sekarang Semacam itu Tapi kalau dulu ya Yang di komputer Sebelah kiri Kemudian Kalau eksternal Di sebelah kanan Ini Biasanya ditancapkan Di laptop Yang tidak ada Disk drive-nya Tapi rata-rata Sekarang Laptop Sudah tidak ada Disk drive-nya Instal ulang saja Pakai Press disk Nanti Instal ulang Gimana caranya Kita jelaskan nanti Oke Yang berikutnya Adalah output Ini Yang bagian ketiga Tadi ada input Proses Dan output Nah, output ini Untuk menampilkan Ya Menampilkan hasil Pengolahannya Dari CPU tadi Yang pertama adalah Monitor Kita sudah tahu Nah, ini monitor Frekuensinya berbeda-beda Kalau Anda beli laptop Yang tahun 2020 Kemudian Anda Kepengen double monitor Tapi masih pakai Tabung Saya yakin Tidak nyala Tabungnya Maksudnya TV tabungnya Tidak, sorry Monitor tabungnya Tidak mungkin nyala Karena frekuensinya Berbeda Gitu Frekuensinya lebih rendah Anda Biasanya kalau pakai Laptop yang 2020 Nah, ini Biasanya Monitornya Yang frekuensinya Yang sama 100 Sorry, sorry 1080 Apa berapa Hes Saya kok lupa Anda bisa Browsing Ya Atau Biasanya Di buku panduan Itu ada Itu Oke Yang berikutnya Nah Ini Bagian output Lagi Ada printer Tadi untuk Menampilkan hasil Pengolahan Misal Gambar Dan lain sebagainya Itu bisa Di printer Kemudian speaker Hasil rekaman Rekaman seperti ini Nah Yang berikutnya Itu Tadi perangkat keras Sekarang yang perangkat Lunanya Tapi bukan Operating system Bukan Windowsnya Ini lebih Ke basic lagi Yaitu BIOS Basic Input Output system Yang sudah tertanam Di motherboard Nah BIOS ini ada Empat pabrikan Ada AMI Ada Word Ada Ponex Ada IBM Kita bahas Satu-satu Secara singkat AMI Yaitu AMI itu Magetrend Ini Magenta Salah ya ini Yang bener Magetrend Semacam ini Ini adalah BIOS yang Dikembangkan oleh American Magetrend Incorporate Atau semacam PT Kalau di Indonesia Nah disini Untuk Masuk ke BIOS Itu Saat POS Atau Power on Self test Itu Kita pencet DL Apa itu POS POS itu Kalau ini Laptop kita Matikan Kemudian kita Nyalakan lagi Itu kan Ada jeda Layarnya masih Hitam itu Nah pas hitam itu Kita pencet DL Sampai masuk BIOS BIOS tampilannya Seperti apa Mungkin kalau yang STM sudah Sudah familiar Tapi kalau yang Mungkin yang SMA Belum pernah install ulang Seperti apa sih BIOS Nanti kita Jelaskan lagi Di belakang Oke Nah ini ada Beberapa Ada beberapa Sandi Disini Berupa Suara Seumpama Waktu Anda Menyalakan Komputer Kemudian Ada PIP Itu Nah itu Tandanya RAM nya rusak Atau tidak terpasang Dengan Baik Kalau dua kali Nah itu ya Apa Parity itu Pembagian RAM Pembagian Memory Pada RAM Yang 64 KB Pertama Itu sudah Bermasalah Atau rusak Ganti Kalau itu Nah ini Kemudian ada Memory Read write nya Yang 64 KB Pertama Nah ini juga Rusak ya Ganti juga Itu Oke Ini adalah Beberapa Kodenya Kode suaranya Ya Anda Saya Saya wajibkan Untuk membaca Satu-satu Tapi Tidak Diwajibkan Untuk menghafal Karena Kalau tukang-tukang Di Service center Itu Hapal Karena Terbiasa ya Kalau menghafalkan Sendiri Semacam ini ya Nah nanti Tidak dipakai Hilang lagi Itu oke Nah setidaknya Ada Bunyi-bunyi Yang Merupakan Suatu Tanda Dari Permasalahan Hardware Atau Software nya Pada BIOS AMI Yang berikutnya Adalah Award BIOS Nah BIOS ini Dikembangkan oleh Award Software Incorporate Kalau masuk ke BIOS nya Juga sama Pencet DEL Saat Power on Self-test Nah disini ada juga Kode-kode suaranya Ada Bip panjang Terus Berarti RAM nya Rusak atau tidak Terpasang Kemudian Bip panjang Satu kali Kemudian Satu kali pendek Ada masalah pada Motherboard atau RAM Bip Itu contohnya Semacam itu Jadi Itu tandanya Motherboard nya Bermasalah Dan seterusnya Oke Nah yang berikutnya Adalah Punix Punix itu adalah BIOS yang dikembangkan oleh Punix juga Tapi untuk Masuk ke BIOS nya Pencet F2 Disini Silahkan pencet F2 Saat power on Self-test Disini ada Keunikan tersendiri Punix ini Ada Kode angka Misalnya bunyi Pip 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 Nah ini artinya Kodenya 212 Apa itu 212 Wiro Sableng Nah disini 114 Berarti Pip 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 114 Pip 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 Nah itu berarti BIOS nya rusak BIOS nya Berarti kan itu Software ya Nah nanti Di install ulang BIOS nya Di download Di install ulang Bisa juga Dan lain sebagainya Itu ada 2 1 Ada 1 2 1 Motherboard rusak 1 3 1 RAM nya rusak Atau tidak terpasang Dan lain Dan lain sebagainya Ini ada beberapa Apa namanya Ada beberapa Kodenya Oke yang berikutnya IBM ini yang terakhir Ya dikembangkan oleh IBM juga IBM Incorporate Nah untuk masuknya juga F2 Pada saat Power on Self test Nah ini Kalau tidak ada bunyi Berarti tidak ada kerusakan Sorry ini power supply rusak Sebenarnya tidak ada kerusakan Di power supply Kalau Pip Gitu terus Bunyi terus Berarti power supply rusak VGA RAM Tidak terpasang dengan Benar Rusak atau tidak terpasang dengan Benar Itu Bip nya panjang Kemudian Bip 3 kali Berarti keyboard nya bermasalah Itu Bip 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 panjang 1 kali Kemudian pendek Bip Bip Itu motherboard nya sendiri Yang bermasalah Motherboard nya Tok Itu Motherboard nya bermasalah Dan seterusnya Oke Oke Terima kasih Untuk Video pertama Pada Basic computer Kali ini Dan semoga Bermanfaat Tidak terpasang dengan